Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan terlalu banyak yang tidak penting, tetapi fokus pada urusan bagaimana masyarakat ini sejahtera, berubah, sesuai dengan visi-misinya, si Legon, apa baru, modern, berbatabat. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 melangkong dari gedung tercinta kita gedung DPRD kota Cilegon dimana hari ini dengan acara libat selintas bincang-bincang bersama Bang Badia Sinaga sahabat-sahabat wali kota Cilegon dan wakil wali kota Cilegon periode 2021-2026 resmi dilantik di pendopo Gubernur Banten di akhir Februari 2021 artinya selama kurang lebih dua tahun pemerintahan dimana wali kota Cilegon memiliki 10 janji politik yang mana tentunya janji itu harus direalisasikan seperti apa tanggapan dari gedung Parlemen kota Cilegon terkait janji politik tersebut inilah dia narasumber podcast Libas Lugas TV dari unsur pimpinan DPRD kota Cilegon wakil ketua satu DPRD kota Cilegon Bapak Haji Hasbi Siddiq ST MSI dengan tema sejauh apa pandangan legislatif terhadap pemerintah pemerintahan eksekutif saat ini langsung saja di outdoor DPRD kota Cilegon kita sambut host dalam podcast Libas Lugas TV Bang Badia Sinaga Oke sahabat Lugas TV dimanapun anda berada selamat pagi menjerang siang pagi bang Badia pagi pagi ketemu lagi nih satu tahun yang lalu kita ketemu kandah kita bicara santai terkait tema yang kita tawarkan ke kandah haji yaitu bagaimana pandangan dari gedung Parlemen terkait pemerintahan wali kota kita dan wakil wali kota kita tentunya kurang lebih dua tahun siap-siap untuk pertama sekali silahkan menyapa sahabat Lugas TV baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Lugas TV dimanapun anda berada selamat pagi menjerang siang hari ini kami diberi kesempatan untuk berselaturahmi sekaligus menyapa sahabat Lugas TV dimanapun anda berada dengan apa namanya podcast sebagai salah satu sarana untuk menginformasikan kegiatan pembangunan dan pengawasan dari lingkungan DPRD kota Celegon terima kasih oke sahabat Lugas TV kita akan mulai pertanyaan kita dari kandah haji kita wakil ketua satu DPRD kota Celegon bagaimana pengawasan DPRD kepada pemerintahan daerah Celegon sampai saat ini kandah silahkan terima kasih bang Badia saya kira kalau bicara pengawasan memang melekat di DPRD di seluruh anggota DPRD tanpa ada perkecualian dari pimpinan sampai dengan anggota karena memang fungsi kita dari tiga fungsi fungsi DPRD adalah sebagai salah satu pengawas atau kontrol terhadap bagaimana kebijakan komunitas kota Celegon dalam menjalankan aktivitasnya ya tentu kalau sejauh mana sejauh selama kita masih bertugas Oh artinya kalau kebijakan itu berpihak pada kepentingan rakyat dan saya kira mengundungan rakyat kebanyakan di kota Celegon ini ya tentu kita harus dukung wajib kita tapi sebaliknya kalau ada kebijakan-kebijakan yang kira-kira masih perlu diperjelas masih perlu dikoreksi ya memang tugas kami di DPRD 40 anggota DPRD ini Oke artinya boleh di secara singkat normatif aja atau jalan santai jalan cepat atau lari cepat ya itu tergantung Bang Badia kita memang di pemerintahan daerah itu kan tidak mengenal oposisi Oh artinya memang secara aturan dibacakan bahwa pemerintahan daerah dasarkan undang-undang 23 adalah wali kota bersama DPRD artinya tidak kalau bersama tuh kan berarti tidak mengenal oposisi tapi bukan berarti bersama ini kita slow kita jalan setengah kita tergantung kalau mesti kita jalan cepat kita jalan cepat Oke tetapi kita tidak bisa menginspegment atau berbuat sesuatu senaknya kepada pemerintahan kota Cergon dalam hal ini wali kota dan wali kota tetapi kita berbuat berapa namanya mengkoreksi kebijakan pemerintah kota Berdasarkan apa yang ia lakukan pada masyarakat Wow luar biasa jawabannya yang luar biasa sahabat Lugas TV pertanyaan tadi tentunya kok bisa dikasih pertanyaan seperti itu ya karena karena kita ini adalah wakil ketua satu tentunya fungsi pengawasan lalu ini pertanyaan ketiga menyangkut terkait itu bisa enggak dijelaskan kepada masyarakat khususnya kota Cergon fungsi pengawasan dan fungsi anggaran yang telah dilakukan oleh DPRD tentunya kepada eksekutif kurang lebih dua tahun ini silahkan ganda siap Bang sinaga bicara soal pengawasan setiap tahun kita OPD itu membuat program kegiatan mengajukan mengajukan beserta anggaran ya begitu ya dari sisi penganggaran memang kita adalah di apa namanya membahas anggaran itu bersama dengan TAPD tim anggaran pemerintah darah yang dalam hal ini diketuai oleh Pak Sekda semua kegiatan-kegiatan dari OPD kita mulai pengajuan kita mulai namanya penyampaian wali kota akan kegiatan APBD sekian pendapatan belanya sekian sampai dengan kita mulai dengan apa namanya RKA rencana kegiatan kegiatan anggaran sampai mulai dengan pembahasan di apa dirapat gabungan semua itu adalah kita bicara penganggaran pada akhirnya setelah kita ada persetujuan bersama tentunya maka anggaran APBD itu ditetapkan dalam perapat paripuna yang telah ditentukan waktunya tentu dan itulah berjalan pada kenyataannya misalnya seperti yang saat ini sedang ramir soal jalan soal misalnya pendidikan soal kesehatan itu kan ada saja kita kan sudah siapkan anggarannya udah disetujui artinya OPD mengajukan sesuai dengan kegiatannya atau apa namanya programnya kita setujui dalam kenyataannya ini kan bermasalah misalnya sampai saat ini beberapa jalan yang menjadi lokomotif pergerakan perekonomian masih dalam keadaan rusak masih keadaan eh benjol apa bolong-bolong dan sebagainya rusak kecil sedang besar kira-kira ada disini semua semua ada tergantung JLS rusak jalan hikuman juga masih ada yang bolong-bolong dan sebagainya maka peran fungsi depannya jelas selalu mengingatkan selalu berbicara keras kalau memang itu sudah menjadi sebuah yang krusial itu soalnya misalnya tentang tentang kerusakan jalan JLS akibat banyaknya mobil-mobil bertenang sederat tapi tidak ada tanggung jawabnya itu kan kita suarakan tapi sekali lagi suara ini adalah untuk kepentingan bagaimana membangun kota Celegon ini yang baik wow luar biasa sahabat Nugas TV tentunya ini dari langsung kita dari depan ruang rapat paripurna tadi kandah haji narasumber kita sahabat Nugas TV sudah menentukan semua OPD yang ada di kota Celegon tentunya mengajukan dan dilakukanlah pembahasan dan pengawasan ini bahkan bukan disetujui ketuk Palu kira-kira gitu kan ya ketuk Palu dan teknisnya adalah pengawasan terus nyatanya masih ada satu dua tiga empat yang kita lihat di lapangan khususnya jalan ya kandah ya oh luar biasa prioritas lalu silpak dana lebih kurang lebih 457 miliar bagaimana untuk prioritas saat ini kandah kalau lihat kandah dari sisi DPRD ya kita harus jujur itu karena kita harus bisa melihat gitu ya kan kalau silpak itu sederhananya Bang Badia penyerapannya yang kurang penyerapannya tidak sesuai dengan program yang ia ajukan tentunya ini mungkin disebabkan oleh soal teknik soal misalnya gagal lelang soal saya nggak tahu lah yang jelas itu tapi disetujui kan maksudnya disetujui bagaimana waktu OPD itu jalan sekian di oh iya seperti seperti saya katakan awal tadinya kan para OPD itu mengajukan misalnya untuk PUPR ini jalan ini jalan dalam kenyataan kalau misalnya lebih dari 200 juta kan melakukan pelelangan siap dan urusan pelelangan atau ini disebut dengan di barjas itu kan DPRD tidak tahu menahu itu urusannya penyedia barang dan eksekutif kepentingan DPRD adalah bagaimana sesuai program dan itu sudah terima kasih karena itu pasti dibutuhkan oleh masyarakat ya ketika membangun dan itu misalnya jalan ini bagus yang akan menikmati adalah masyarakat banyak tidak satu wilayah saja tidak orang celegoan saja mungkin juga orang serang atau mungkin orang sekitar yang sedang berlintas apa mungkin pengawas pengajuannya itu kandak dananya kurang kandak atau mereka salah hitung atau gimana kandak coba kandak bisa melihat dari sisi itu kan itu kan wilayah teknis tapi sementara ini kan ya kami di DPRD pimpinan terutama di teman-teman dan anggaran itu kan juga menghitung ya artinya di dalam satu anggaran itu pasti ada pertama pendapatannya dua belanjanya kalau ada misalnya divisinya ditutup dari mana sampai dalam rumusnya ketemu balancing artinya antara pendapatan dan belanja itu dan dikurangi yang itu harus nol kan begitu rumusnya jadi kalau bicara kurang ya mungkin saja tapi bukan urusannya teman-teman DPRD kalau kelebihan juga saya kira mereka tidak bisa menggunakan dengan baik jadi intinya sekali lagi Silva kemarin besar itu menjadi sebuah pertanyaan bahkan menjadi koneksi kita bersama trending topic karena dalam sejarah per apa namanya per pemberitahan baru kali ini saya tidak tahu sebab yang jelas teman-teman DPRD sudah mengingatkan bahwa soal penyerapan ini agar segera segera karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak untuk bagaimana pembangunan ini bisa dirasakan oleh masyarakat oke untuk tahun ini taksiran masih dana silpa atau pas-pas atau sebetulnya ya tebak-tebak aja lah begini Bang Badia silpa itu bukan sesuatu barang yang haram gitu ya sepanjang silpanya itu masih menurut standar karena kan dari setiap misalnya ada pengajuan pelelangan kan pasti kan ada efisiensi ya kan artinya misalnya mengajukan pagunya sekian ek rupiah setelah mungkin dinegosiasi dengan pertimbangan ini menjadi Y rupiah berarti ada selisih dan itu kan akumulasinya panjang akumulasinya banyak maksud saya dari dari mungkin beribu-ribu kegiatan itu juga bisa menimbulkan sebuah silpa tapi yang parah ini yang tidak terserap ya itulah biasanya yang mendukung besarnya silpa silpa yang besar itu memang tidak baik karena kalau silpa itu dipergunakan untuk pembangunan sekali lagi menjadi lebih bagus lebih bermakna bagi kehidupan masyarakat khususnya kota celgon begitu Bang Wadiah wow luar biasa itu masih seperampat Pak Haji oke sahabat semakin menarik karena topik kita pandangan legislatif dari gedung parlemen terhadap pemerintahan eskutif ya tentunya pertanyaan kita terkait hal ini yang kelima selaku pimpinan DPRD yaitu unsur pimpinan DPRD tingkat kepuasan atas pemerintahan saat ini kalau dipresentasikan dapat Pak Haji pribadi ataupun apa itu nilai kasih nilai berapa nih Pak Haji sebelum saya menjawab itu saya meluruskan Bang Berdia jadi kita tidak legislatif ya Bang Berdia oh berdasarkan kita DPRD aja jadi legislatif itu hanya ada di DPR RI pembuat legislasi pembuat undang-undang itu nggak apa-apa itu biasa curi undang lah ya karena dulu kita di undang-undang MD3 undang-undang 17 setelah diubah menjadi undang-undang 23 ya kita DPRD saja oke DPRD oke siap berkaitan dengan misalnya nilai kepuasan barang-barang itu soal pemerintah kalau untuk menilaikan kalau semakin banyak koreksi artinya semakin banyak pertanyaan dan juga itu menjadikan sebuah hasil gitu ya kita lihat aja sekarang misalnya kalau soal orang pro kontrata kan biasa tetapi ujung-ujungnya bagaimana hasil pembangunan itu bisa dirasakan oleh masyarakat soal misalnya pendidikan soal kesehatan soal infrastruktur ya kan kalau dinilai mungkin ini kan subjektif kalau DPRD menilai takut subjektif bisa kurang sekali bisa besar sekali tapi ini kan diserahkan kepada masyarakat kan masyarakat masyarakat lah yang menjadi menilai oke kalau misalnya DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah menilai ya bisa subjektif tapi kalau masyarakat itu berdasarkan real apa yang ia rasakan semakin banyak saya ulangi semakin banyak komentar-komentar tentang pengkritikan terhadap kebijakan pemerintahan daerah artinya semakin hal yang harus banyak diperbaiki maksudnya faham kan Bang Badia ya begitu oh luar biasa tadinya saya pikir dijawabkan dan ternyata luar biasa jadi untuk menilai kinerja daripada eksekutif pemerintahan kita saat ini adalah masyarakat luas masyarakat kota Celegon kira-kira gitu ya Ganda ya siap-siap oke Ganda selama pemerintahan kita saat ini adakah aspirasi-aspirasi masyarakat yang belum diakomodir dari DPRD saat ini Ganda ya begini Bang Badia salah satu kewajiban setiap anggota DPRD memang kita disumpah pada saat dilantik itu adalah merealisasikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat atau yang dekat pokok-pokok pikiran itu ya selama ini memang kita sudah banyak sudah merealisasikan ke aspirasi-aspirasi dari masing-masing konstituen karena kita kan ada empat tapil Bang Badia artinya saya kebahagiaan jiwa nanti tanggil teman-teman ada yang Celgonji Beber ada yang Krogol Plumerang ada yang Jombang Purwakrata ya kita disumpah untuk melaksanakan itu kita juga melaksanakan itu walaupun dalam konteks hari ini kan mungkin belum memuaskan semua kinerja masyarakat karena juga tentu dengan anggaran yang terbatas intinya ya kita laksanakan apa yang menjadi urgensi kebutuhan masyarakat kita misalnya tentang jalan lingkungan tentang misalnya paving blok yang belum tersentuh dengan kelurahan kita ada juga yang minta sumur bor karena air di pegunungan itu kan susah maka kewajiban-kewajiban seluruh anggota DPRD menampung aspirasi itu memasukkan dalam sebuah program kegiatan di UPD untuk dilaksanakan dalam rangka kita merasakan janji-janji atau sumpah ketika seluruh anggota DPRD disumpah oleh pengadilan begitu ya salah satu poinnya adalah salah satu aspiratif terhadap kos warga masyarakat terutama konstituennya begitu Bang Madya oke selain daripada waktu masa reses yang khususnya waktu untuk menampung aspirasi mungkin sahabat Lukas TV ingin tahu bisa melalui saat ini kan era digital kan apakah bisa melalui whatsapp atau datang ke rumah dewan-dewan seperti apa kan ndak memang begitu Bang Madya oke kita tuh 24 jam dikurangnya tidur saja anggota DPRD itu memang secara resmi kita dengan reses secara resmi ada anggaran untuk menemui masyarakat artinya kita secara resmi tetapi kan Bang Madya kalau kita sedang misalnya di pernikahan saja kita itu kalau misalnya udah ngobrol salaman sama pengantin kan kalau kita duduk dalam itu pasti ada yang disampaikan atau datang ke rumah atau betul lewat WA atau perlu lewat telepon bahkan kita kemarin juga kita diundang di kampus saya Untirta ada permohonan-permohonan yang disampaikan misalnya tentang karena itu adalah tempat penyebrang mahasiswa di Untirta yang lalu lintasnya luar biasa perlu ada misalnya jembatan untuk jalan jalanan ini supaya terhindari dari kecelakaan siap siap semua saya kira 40 anggota DPRD ini Bang Madya tidak dalam formal resmi saja seperti reses tapi setiap kali ngantor ada saja yang datang silaturahmi itu menyampaikan aspirasi-aspirasi di wilayahnya untuk mudah-mudahan bisa diperjuangkan oleh anggota DPRD oke sahabat Lugas TV kita akan mencoba terkait perekonomian di kota Celegon Kanda adalah kota industri ya 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 bahkan di beberapa kota juga di Provinsi Bantin juga ada kota industri DPRD dari kalangan DPRD sudahkah sejauh ini sudah ada memiliki perbandingan-perbandingan kota industri lainnya dalam aspek perekonomian artinya lihat loh di kota A juga industri makmur atau seperti apa ada nggak tolak ukuran seperti boleh dibikin seturi banding atau apa seperti apa kanda? ya kita harus jujur kita juga kadang-kadang melakukan seturi banding khususnya misalnya kota Celegon bersama kota lah apalagi Celegon adalah daerah industri ya kita juga ada plus-plusnya Bang Madya ya misalnya di kota A belum ada ininya tapi di kota Celegon sudah ada begitu juga di kota Celegon belum ada di kota B sudah ada yang sama-sama kota yang sama-sama misalnya industri kami pernah juga melakukan misalnya soal kunjungan kerja ke daerah lain yang sama-sama kota industri kota pelabuhan begitu kan ya kota yang banyak pekerjanya katakanlah misalnya di Batam tentu kan ada sisi plus-minusnya di Batam misalnya soal tanah yang menjadi karena itu kan otorita tapi kan di Celegon tidak gitu ya tapi soal bagaimana investasinya harus diakui disana sudah ada mal pelayanan publik artinya perizinan itu disitu satu itu disitu bahkan ada orang yang mau menikah saja itu sudah disiapkan pelaminanya bajunya ya Celegon ya kalaupun ada ya belum saya menurut harus jujur belum belum bagus begitu ya dan kita harus jujur itulah sebuah perbandingan karena juga itu kan harusnya Celegon itu lebih bagus mencetok kerawang saja sudah punya jangankan kerawang pandai kelangan saja sudah punya Celegon punya tapi masih dalam keadaan kosong maksud saya ini kan kota yang industri kota penuh investasi harus sudah dilayani dengan ya lebih cepat lebih bagus pelanannya saya kira kita juga itu perlu dorong bang media nah itulah kali yang disebut dengan koreksi namanya apa namanya koreksi controlling pengawasan itu salah satu kita ini seperti itu mestinya pemerintah Kota Celegon itu kalau melihat daerah industri ada infrastruktur infrastruktur yang sejalan dengan pelayanan pada industri katakanlah begitu nah misalnya sekarang Bang Padia kita harus jujur sampaikan bahwa Kota Celegon itu melalui generasi perencanaan itu sudah menjadi ikon Kota Celegon di kota lain itu belum ada karena Kota Celegon menjadi percontoh nasional apa ini ya itulah sebuah studi banding kita kepada agar apa namanya antar kota dan kota ini ada komperatifnya soal ekonomi saya kira kalau ekonomi pasca pandemi mungkin Bang Badya bisa merasakan ya kita kan baru pemulihan nih ya terbukti mal-mal juga tidak serami saat belum pandemi artinya mulai bangkit mulai bangkit ini masih menitah-nitah ini itu pun juga masih perlu adanya dukungan pemerintah misalnya soal UMKM dan lain sebagainya intinya ya kalau kita ingin studi dikreatif studi komperatif saya kira ada plus visi plus minus dari kota A dan kota B saya kira begitu Bang Badya itu terkait perekonomian industri tentang tempat tinggal kanda ya bagaimana indeks kelayakan tempat tinggal bagi masyarakat yang berdekatan dengan industri tentunya ini juga menjadi suatu persoalan baru nanti ke depannya dimana di depan rumah penduduk itu sudah langsung anda industri hanya kencing aja bau ini nya udah bau nya luar biasa silahkan ke anda itu betul jadi kalau ditanya indeks kelayakan kehidupan itu ya sangat tidak normal sudah oke di saya aja di kelurahan bang Sari kan itu kelurahan yang sebagian besar eh berdekatan dengan krakatapusku krakatapusku walaupun juga krakat industri yang modern tapi juga kebanyak sisi-sisi negatifnya terutama misalnya debu dan itu kalau bang Maria berkesempatan ke rumah saya nanti saya tunjukkan ada debu-debu yang berapa namanya itu bercahaya paling kalau dalam kegelapan itu nampak itu jelas bercahaya ini artinya dari segi kesehatan kita sudah tidak layak kedepan misalnya kita ingin bahwa ada yang jelas lah begitu eh wilayah industri dan wilayah pemukiman ya sampai pemukiman ini jadi korban kita lihat misalnya di sekitar candasri ya kan mungkin juga mendengar bahwa ada pembebasan eh kelurahan ya khususnya di Gunung Subi dan sampai ada makam-makam yang memang orang soleh ini sekian puluh tahun itu tidak tidak hilang masih tetap itu kan gambaran bagaimana industri merangsak pada pemukiman sekali lagi dalam konteks ini sudah tidak layak lagi Cilegon ini untuk utamanya Ciwandan itu untuk dilayak secara untuk dilayak tepat tinggal artinya ini tugas siapa ini kandah artinya tugas siapa ini artinya satu contoh gini kandah di kecamatan Pulau Merak itu kawasan pelabuhan awalnya belakangan ini dirubah menjadi kawasan industri tentunya penduduk yang ada di sana ini tugas siapa kandah gitu kandah ya untuk menjawab itu kita runut dulu oke memang Cilegon ini kan utamanya Jawa Barat begitu ya dan bagian dari Kabupaten Serang saya kira pada saat di Kabupaten Serang mungkin Cilegon ini ditetapkan misalnya industri bajak dengan bajak Trikora dan itu menjadi mungkin keputusan negara dalam perkembangannya ini kan tanah-tanah KSKU sudah menghasil luar biasa mungkin saat saya kecil belum lahir kali atau mungkin saya baru satu tahun hidup di dunia sudah melakukan pembebasan tanah yang fungsinya adalah untuk bagaimana industri nah itulah yang menjadi kenyataan sampai saat ini nah pada perkembangannya Cilegon itu menjadi bagian otonomi ya itulah kita mungkin dan saya bisa rasakan bagaimana mengatur irama antara pemukiman dan industri begitu kan karena memang kenyataannya industri sudah merasak lebih dahulu daripada merasak gitu ya bukan merasak paksa ada tanda petik merasaknya ada yang jual tanah dengan murah tapi bersampingan pendidikan dengan pabrik kalau bicara salah siapa atau bicara tanggung jawab siapa ya saya kira tanggung jawab bersama-sama utamanya pemerintah yang punya tanda tangan kira-kira-kira agar mengarahkan investasi itu ya agak berjauhan dengan pemukiman dan kalau misalnya bila perlu diselamatkan warga itu gitu kan dibebaskan saja supaya hidupnya lebih layak bisa kesehatannya juga lebih lebih baik daripada misalnya yang dicontohkan bang badia tadi di pulumrak ya saya di cuanta mungkin juga di beberapa kecamatan yang saya lihat sudah berubah dari awal dulu gitu ya saya kira memang indeks layakannya enggak layak begitu bang badia oke luar biasa sama Lugas TV ini pertanyaan terakhir tentunya tentang 10 janji politik wali kota bisa kanda jawab secara singkat aja karena waktu juga karena ya dari 10 janji politik wali kota sudah berapa yang terrealisasi silahkan dijelaskan secara lugas saya hanya sebut satu demi satu Pak H kanda bisa menjelaskan secara singkat 25 ribu penyerapan tenaga kerja seperti apa singkat-singkat aja ya enggak mungkin lah tidak sudah tahun keberapa kan dari awal saya sampaikan logikanya kan kalau dibagi 5 tahun tuh 5 ribu oke ya pemerintah sekarang kan tidak 5 tahun oke 3 setengah tahun kurang lebih enggak mungkin enggak mungkin jawabannya ya oke artinya tertolongkan juga nih karena 3 setengah tahun kalau berkurang mungkin saja ya tapi kalau sesuai dengan janji saya kira ya impossible kalau menurut eh surpe berkurang agak meningkat wali kota eh pemerintah kota Celegon penganggurannya agak berkurang sedikit Pak Haji oke yang nomor 2 5 ribu beasiswa pun serdana ya sampai hari ini kan baru berapa yang dilaksanakan saya kira itu bukan beasiswa ya itu kalimatnya menurut saya salah itu bukan beasiswa itu ini tugas kami kalau beasiswa itu ada syarat misalnya saya ini orang enggak punya ya tapi saya punya intelektual yang lebih itu yang itu ada syaratnya tapi ini dipatok harus sekian gitu ya itu namanya disebutnya bantuan bantuan dan kalau bantuan itu memang kewajiban pemerintah oke walaupun itu urusannya di pusat tapi kalau membantu ya memang rakyatnya tapi 5 ribu ya saya kira mungkin tercapai enggak ya karena tahun 2024 kan sudah berakhir kalau katakanlah sekarang seribu seribu kemarin pertamanya ya ya mungkin belum sekali ya mencapai tapi mudah-mudahan sampai lah karena itu kan urusan dengan masyarakat orang banyak ya oke oke yang nomor tiga 1 juta per bulan honor RT kayaknya sudah ya Pak Jah itu sudah sudah ya oke yang empat 80 kesemas dengan fasilitas utilitas dan SDM yang handal ya untuk menjawab itu lagi-lagi coba Bang Badia di Merak tuh apakah sudah ada itu saya kira itu juga belum maksimal ya kita jujur lah ya artinya kan jujur itu bukan berarti merendahkan kebenaran kita tapi juga kita harus jujur bahwa itu perlu ditingkatkan oke ya kita kan tugasnya itu begitu oke nomor 5 Pak 100 juta per tahun dana lingkungan RT atau dibilang dana salira saat ini program salira ya itu kan sudah ada ya sudah ada tapi kalau bagi pemikiran saya dulu memang di undang-undang itu nih ini harusnya begini maksudnya Bang Badia di undang-undang tuh kalau mau jujur itu dapetnya lebih bagus dari yang dulu gitu ya kan karena di undang-undang itu 5% dari APBD dikurangnya di akan gitu kan ya itu kan undang-undang artinya bisa saja kalau misalnya dapatnya 70 miliar 75 miliar dibagi sekian berapa ya kayak gitu ya bukan perkelurahan saja udah kelihatan tapi ya itulah program saya kira mengadopsi itu tidak masalah bagi saya tapi itu bisa terrealisasi oke tentunya ini buat pembangunan di lingkungan masing-masing ya tujuannya itu iya kan saya udah ngecek keliling walaupun saya ada di Ciwanda di tangga saya udah ngecek kemana-mana memang salirnya itu ya berjalan oke sepertinya nomor anak ini juga udah ya kan dia 10 juta untuk pertahun buat dana stimulan untuk operasional Dewan Kemakmuran Misjid ya itu dua oke luar biasa nomor 7 8 fasilitas hobi dan komunitas saya baru lihat satu hahaha itu di alun-alun itu itu namanya kalau sebut tuh kan panjat tebing dulu ketuanya saya oke kalau saya sebut bahasa cilgonya terengkelan oke terengkelan tuh ya kayak itu tuh masuk-masuk oke 1 artinya tinggal 7 masih ada sisa mudah-mudahan bisa tercapai iya kalaupun ya harus dicapai itu kan itu program rpcmd nya beliau kan begitu ya itu harus prioritas oke ya saya nggak tahu saya baru mendengar apa yang sudah di yang lain ya yang setahu saya Denny oke benar oke yang nomor 8 43 ruang terbuka hijau RTH yang ada di mungkin di seluruh kelurahan yang ada sampai saya ini sampai saat ini juga belum dan mungkin saya membaca di usulannya memang ada beberapa anggaran untuk apa membebas kalahnya untuk RTH untuk RTH mudah-mudahan untuk disampai ke masa pimpinan itu terlakses ya kanda itu harapan kita ya kanda ya saya kira harapan setiap orang tuh kita seperti itulah iya kalau yang meng apa yang menggunakan juga adalah masyarakat masyarakat oke luar biasa yang nomor 9 kanda 50% kenaikan honor guru honorer dan madrasa kayaknya udah ya sudah diputuskan yang nomor 10 25% kenaikan tunjangan kinerja daerah ASN itu juga sudah oke luar biasa terima kasih terima kasih terima kasih di Jawa oke sahabat Tugas TV dibikin podcast kita dalam program Libas Lintas Bintang 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 bersama Badia Senaga tadi udah kita tanya pertanyaannya bukan ringan bagi saya sudah tajam kita tanya semua seperti apa pandangan dari DPRD yaitu unsur pimpinan wakil ketua 1 DPRD Kota Celegon Kang Hasmi Sidiq terima kasih Kang untuk inti inti sari saya serahkan kepada Pak Blankon ya terima kasih Bang Badia Senaga sahabat Tugas TV dimanapun anda berada sudah kita dengar perbincangan dengan nasional kita siang ini semoga semua menjadi pencerahan dan manfaat buat kita semua di sini Pak Blankon hanya memberikan sedikit inti sari empat pilar demokrasi misi dedikatif legislatif eksekutif dan PES jika keempat tiang ini bisa bekerja sesuai tupuksinya profesional tentunya bangsa atau daerah apapun namanya akan adil dan sedatera canji politik dalam kita melihat pernikahan pun ada perjanjian pernikahan apabila perjanjian pernikahan itu tidak ditepati oleh kedua belah mempelai pastinya akan ada komplit dari salah satunya eksekutif dan legislatif wajar memang kerja legislatif fungsinya juga mengontrol apa pekerjaan eksekutif semoga eksekutif legislatif Kota Cilegon selalu seirama bersinergi selamanya sampai adil Cilegon sejahtera sampai jumpa di season berikut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati